Tetapi karena ketelitian menyelidiki segala bahan yang ada, bertemulah beberapa catatan penting dari pusaka Tiongkok. Bahwa orang-orang Arab, pelopor pertama dari Islam telah datang ke negeri-negeri Melayu, Indonesia belum ada, berarti Indonesia, pada awal abad ke-7, berarti 600-an. Telah datang ke negeri-negeri Melayu pada awal abad ke-7, sehingga abad pertama dari Islam 622, Rasulullah wafat 632. Sebab itu menulisir Thomas Arnold, saya punya bukunya, Ahli Sejarah Dunia. Mustahil dapat diketahui tanggal yang jelas dan tahun, yang tepat bilakah masuknya agama Islam ke Pulau Melayu, barangkali telah dibawa oleh saudagar-saudara-saudara pada abad 1 Hijriyah, tahun 1-an, di bawah tahun 100. Yaitu, lama sebelum sampai kepada kita keterangan tentang sejarah, terjadilah pengaruh agama itu di negeri-negeri itu. Yang menyebabkan bahwa kemungkinan seperti itu telah boleh jadi, maaf bahasanya memang demikian, bahasa Singapura soalnya. Karena telah kita ketahui, orang-orang Arab telah melakukan perniagaan yang sangat luas di bahagia negeri itu, sejak masa permulaan sekali. Pada awal abad ke-2, perniagaan di Pulau Seyland, semuanya adalah tangan mereka, orang-orang Arab. Sejak permulaan abad ke-7, perniagaan mereka telah sampai ke Tiongkok dan maju melalui Seyland. Sehingga di pertengahan abad ke-8, saudagar-saudagar Arab itu telah mempunyai pusat perniagaan yang ramai di kanton. Kanton itu di mana? Di antara abad ke-9 dan seterusnya, ini bagus, ini saya kutip dari Notes of the Malay Archipelago. Meskipun ahli-ahli geografi bangsa Arab belum menyebut pulau-pulau itu, sebelum abad ke-9, Masehi, atau abad ke-2, Hijriah, namun kita telah mendapat catitan-catitan tahunan yang dibuat oleh pelajar-pelajar saudagar-saudagar Tionghoa. Tionghoa memang selalu ada, ya. Tapi di buku IPS, jangan didengerin, bangsa nenek moyang bangsa Indonesia adalah Tionghoa. Di buku IPS. Mungkin lo jauh. Tentang berjumpanya seorang pemimpin Arab yang menurut penyelidikan terakhir adalah pemimpin dari satu koloni bangsa Arab di pantai Pulau Sumatera. Sebelah Barat. Demikian keterangan sir Thomas Allen dipetik dari pula hasil penyelidikan Growneval Notes of the Malay Archipelago dan Malaka. Dikompil dari Chinese juga, Chinese source, sumber dari Cina. Ferb Bataviyashe Goneshtar, alah bacanya susah banget, tahun 1880. Yang teramat penting dari catatan Tionghoa, kata Buya Hamka, ialah kerajaan Copo. Ada dalam kerajaan bernama Holing. Tahun 674. Serin Ali terbunuh tahun 661. Jadi 674 ini adalah kekuasaan masih dipegang Muawiyah ibn Abi Sufyan. Diangkatlah orang-orang perempuan menjadi ratu bernama Shima. Negeri Holing itu sangatlah aman dan makmur. Dan ratu itu memerintah sangat adil dan keras menjaga keamanan. Kabar berita tentang negeri itu terdengarlah sampai Raja Ta'cheh. Ta'cheh ini siapa? Bahasa Cina. Aceh. Ya. Lalu beliau utus orang ke negeri itu untuk membuktikan perkabaran itu. Disuruhnya orang mencecerkan pundi-pundi berisikan emas di tengah-tengah pusat kota negara itu. Namun tak ada orang yang mengambilnya. Akhirnya setelah tiga tahun pundi-pundi itu berhujan, berpanas di tengah jalan, datanglah putra raja lalu pundi-pundi itu diambil. Bukan main murkanya ratu mendengar kejahatan perbuatan anaknya, anaknya sendiri setelah tiga tahun. Sehingga diperintahkan menteri-menteri membunuh anak kandungnya itu. Dengan sangat para menteri memohon kepada ratu supaya hukuman jangan dijalankan, akhirnya diringankan, hanya disuruh potong kaki, potong tangan. Dalam rangka penyelidikan sejarah kuno Indonesia telah didapatlah tafsirkan bahwa yang dinamakan oleh sejarah Tiongho Kho, itu adalah tanah Jawa dan Ho-ling adalah kerajaan Kalinga di Jawa Timur. Dan ratu sima adalah ratu sima dan raja perempuan pemerintahan Kalinga pada masa itu dan diakui pula dalam sejarah Tiongkok. Ada pun Ta'cheh adalah nama yang diberikan seorang Tionghoa kepada seorang Arab. Dalam contohnya itu raja Ta'cheh itu raja Arab. Lain lagi Aceh yang dibilang. Maka berkerutlah ahli-ahli penyelidikan barat mencari siapa raja itu dan seterusnya dan seterusnya. Sejarah Islam telah mencatat pula bahwa raja besar Arab yang masyur pada masa itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat Rasul dan pembangunan pertama dari kerajaan Bani Umayyah setelah diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam. Berkerudukan di Damascus dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi ini sebagai pengantar saja. Tidak asing Bapak Ibu sekalian. Nusantara, Melayu, dengan Islam enggak asing. Enggak asing. Sekali lagi. Kelucuan kita itu masih berkutat dengan berkata. Islam dibawa pertama kali masuk melalui pedagang bujarat dari India. Ini semoga dari soft pertama sampai soft terakhir bisa menertawai kalimat itu. Sudah capek kita sajikan seluruh fakta dan bukti. Bukan pedagang bujarat. Tolong dong DPR, rubah itu. Rubah mustinya. Anak-anak kita diracunin kalau berkata pedagang bujarat dari India, pedagang bujarat dari India. Kita kan korban, betul tidak? Kita korban bukan? Kita korban sampai sekarang nih. Sampai sekarang nih banyak sekali. Bahkan ustadz, para guru yang saya tanya juga masih ada berkata. Pada gang bujarat dari India lah yang pertama kali bawa Islam ke Indonesia. Tahun 1400-1500. Lah Muawiyah udah sampai kemari. Ini sebut nama Muawiyah. Syiah paling marah nih. Jadi teman-teman sekalian enggak asing gitu loh. Enggak asing sama sekali. Syiah paling marah nih.